Ruang berhukum, alam. Proses pengunggahan dokumen perbaikan bakal pasangan calon, wali kota dan wakil wali kota Gorontalo yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo dinilai telah menyalahi aturan. Dimana proses tersebut ada dokumen yang diduga tidak sesuai dengan dokumen yang diserahkan oleh salah satu calon wakil wali kota Gorontalo ke KPU Kota Gorontalo. Menurut salah satu warga, Nur Salam, aduan ini dikarenakan adanya indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh pihak KPU Kota Gorontalo. Dimana pada tanggal 26 Januari lalu, ada dokumen milik salah satu bakal calon yang di-upload ke website silon milik KPU yang menurutnya tidak sesuai dengan dokumen yang diserahkan pada KPU sesuai dengan batas waktu perbaikan dokumen. Kita mengadukan apa yang telah kita temukan berdasarkan yang ditemukan dari salah satu website di silon, sistem informasi di website KPU, pencalon KPU yang tentang dokumen yang telah di-upload per tanggal 26 Januari lalu. Itu kita menilai bahwa ada indikasi-indikasi yang bahkan mungkin cenderung ke arah apa namanya perbuatan kriminal yang kita duga. Nur Salam menegaskan pihaknya sebagai masyarakat tidak ingin pelaksanaan pemilu kada di Kota Gorontalo diwarnai dengan praktek corang dari pihak penyelenggara pemilu. Nur Salam berharap agar pihak bawah selu Kota Gorontalo segera menindak lanjuti laporan tersebut. Fazrilah Hasan, Mimosa TV, Mewartakan.